Ya, maaf, koneksi terganggu. Ya, kembali saya ke pembahasan tadi tentang Simpson. Simpson, saudara-saudara, mengambil istri, bukan anak Tuhan yang lahir baru. Karena, dia terjerumus mengambil istri yang bukan seprofesi. Saudara-saudara bahwa Simpson itu dua kali menikah. Dua-duanya bukan yang disenangi oleh orang tuanya. Juga bukan yang disenangi oleh Tuhan. Bukankah kebetulannya dia adalah nasirnya Allah. Rambutnya tidak boleh dicukur dan dia tidak boleh minum. Anggur sama bukan. Akhir ceritanya, saudara-saudara, Simpson mati tragis. Akibat keluarga yang tidak melayani Tuhan. Dia gagal memimpin rumah tangganya. Dia gagal memimpin keluarganya. Membawa kepada Tuhan. Kegagalan Simpson, dia tidak mengajarkan firman Tuhan kepada keluarganya. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang hakim, mati tragis melalui keluarga. Keluarga yang rapuh membuat kita, saudara-saudara, terjadi peristiwa-peristiwa yang tragis. Ada dua yang saya ambil contoh dalam Alkitab. Keluarga yang rapuh memimpin keluarganya kepada Tuhan. Yang akhirnya, kedua rumah tangga ini, mengalami peristiwa yang tragis. Istri Lot menjadi tianggaran. Simpson matinya mati tragis. Dia tidak menjaga firman Tuhan. Dia tidak memelihara firman Tuhan di dalam keluarganya. Dua contoh, bila kita sudah saudara, di dalam rumah tangga kita, tidak mengundang Tuhan hadir, peristiwa-peristiwa seperti ini akan terjadi kelak di dalam kehidupan kita. dan dua contoh kepala rumah tangga seorang lelaki yang membawa rumah tangganya kepada Tuhan. Dua contoh imam dalam rumah tangga yang memimpin rumah tangganya menjadi diperkenah Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah orang yang sangat mengikat membangun hubungan dengan Tuhan. Seisi dunia saat itu kondisi yang tidak membangun. tetapi Nuh ada dalam membangun, membawa rumah tangganya kepada Tuhan. Istri, anak, dan matunya selamat, saudara-saudara. Ketika terjadi banjir besar, karena moral saat itu sudah rusak, manusia saat itu sudah bejar, perdagangan sek bebas mungkin sama juga dengan situasi sekarang. Sudah-sudara kita bisa bayangkan peristiwa yang memilukan hati Tuhan. Di zaman-zaman mulai dari Adam sampai peristiwa Lod dan Simpson yang saya kasih tahu tadi. mereka sungguh menyakitkan hati Tuhan. Maka muncullah satu keluarga ini yang memelihara janji dengan Tuhan. Karena ia tahu kalau ia dekat dengan Tuhan, kalau ia membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ia akan diberkati Tuhan. Keluarganya diselamatkan. maka lepaslah mereka dari banjir itu. Nuh adalah salah satu contoh lelaki yang bertanggung jauh untuk menyelamatkan rumah tangganya. Luar biasa sudah saudara. Peristiwa di zamannya, dia berkenan dengan Tuhan. Gimana bisakah kita di zaman kita memelihara hukum Tuhan, memelihara firman Tuhan, memelihara janji-janji Tuhan. Aku dan seisi rumah tanggung akan mengikut Tuhan, akan melayani Tuhan. Contoh yang kedua adalah Abraham. Abraham adalah salah satu contoh kepala keluarga yang baik. Dia dengan istrinya memelihara janji-janji Tuhan. Dia tahu Tuhan sungguh mengasihi mereka. Lama mereka menunggu anak. Di masa tua baru dia dapat janji itu. Engkau akan meliharkan dan engkau akan mendapat anak. Dan janji itu lama. Di masa tuanya baru dia dapat namanya Isa. Sudah-sudah. Abraham selalu memberitakan firman, mengingatkan firman setiap hari. Mengingatkan ibadah, ibadah rumah tangga, mesbadoa di dalam kehidupan mereka. Setiap hari maka firman Tuhan itu komunikasi yang baik di dalam rumah tangga mereka terbangun dengan baik. Bayangkan janji-janji Tuhan kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Sampai 25 tahun dia menunggu anak yang ditunggu-tunggu isap diberi Tuhan. Di masa tua kalau menurut ilmu kesehatan di masa hayat sudah berhenti tapi sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia maka bagi alat tidak ada yang mustahil. Contoh-contoh dalam rumah tangga yang berhasil yang membawa rumah tangganya kepada Tuhan cukup dua contoh sehingga boleh kita bandingkan selesai. Ketika anak itu isap sudah besar maka Tuhan pun meminta anak itu untuk dikorbankan kepada orang yang mengerti akan ganda Tuhan orang yang mengerti firman Tuhan orang yang sudah mengerti akan janji Tuhan orang yang sudah mengerti akan rahasia dalam kebenaran tidak akan bertentangan tidak akan bertuburkan imannya bayangkan saudara-saudara ketika isap dibawa ke Bukit Moria untuk dikorbakan apakah Sarah istrinya meraum-raum menangis-nangis atau merenging-renging jangan bapak jangan atau ketika isap dibawa untuk dipersembahkan apakah isap kabur apakah isap lari tidak saudara-saudara kenapa firman Tuhan selalu diperdengarkan selalu disampaikan kepada istri dan anak-anaknya komunikasi hubungan terjadi dalam rumah tangga itu sehingga ketika ada satu janji Tuhan maka janji itu diamini oleh istrinya Sarah janji itu diamini oleh isap kalah kepala rumah tangga ini kalau Abraham kalau imam ini imam yang kehidupan tidak menjadi berkat di dalam rumah tangga saya berpikir Sarah akan berontak saya berpikir Isa berontak dan kabur sudah besar bisa berontak tapi ingat saudara-saudara firman Tuhan jauh lebih besar firman Tuhan mari menjadi lelaki yang berkenan kepada Tuhan lelaki yang mencari Tuhan sesungguhnya demikianlah akan diberkati akan diberkati akan diberkati lelaki yang takut kekasihku dalam Yesus Kristus dua lelaki yang rapuh yang saya kasih contoh tadi dua lelaki yang kokoh menjadi berkat berkenan di depan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang sampai sekarang ini dua yang rapuh yang saya telah sampaikan tadi tokoh yang sangat menonton Lod dan istrinya mati tragis menjadi tiang garam ketika firman Tuhan ketika ia tidak membawa keluarganya kepada Tuhan tidak mengulang-ulang firman di dalam rumah tangganya tidak membangun hubungan yang rakam kepada Tuhan bayangkan kalau rumah tangga itu kita tidak bawa kepada Tuhan rumah tangga itu juga bisa menjadi merah juga Simpson walaupun dia seorang tokoh seorang yang hebat menjadi nasir Tuhan tetap kalau ia tidak memelihara Tuhan dia tidak dengar dengaran akan firman Tuhan dia tidak dengar dengaran akan janji Tuhan dia tidak membawa keluarganya kepada Tuhan dia mengandalkan kehebatannya dia adalah nasir Tuhan dia mengandalkan bahwa ada kekuatan dalam tubuhnya tetapi sudah-sudah satu saat dia juga kena batunya karena dia tidak memelihara akan janji Tuhan dia mati juga mati tragis saya melihat dia tidak meninggal dalam usia yang panjang umur tetapi tragis kemudian ada dua yang mau kita saya tekankan dalam kehidupan kita sehari-hari ini bagaimana supaya keluarga kita itu keluarga yang berkenan kepada Tuhan yang pertama adalah bangun mesbah doa dalam keluargamu bangunlah mesbah keluarga senang berdoa keluarga itu sebetulnya adalah gereja dalam unit kecil oleh sebab itu bangunlah pujian bangunlah doa bangunlah penyembahan dalam gereja di unit kecil ini bangunlah mesbah doa kekuatan kita adalah dalam doa dokter martin luter berkata 50% yang kita gumul itu lewat doa Tuhan sudah menjawabnya bangun mesbah doa bangun mesbah keluarga selalu mengandalkan Tuhan bila engkau mengandalkan Tuhan bila engkau membawa rumah tanggamu kepada Tuhan maka anak-anak nanti akan diberkati di sekolah anak-anak akan berprestasi penyertaan Tuhan akan luar biasa di dalam kehidupan mereka sudah saudara ketika Adam jatuh dalam dosa sekali sekali lagi kesalahan yang fatal sebetulnya bukan di di ibu rumah tangga atau di Hawa atau pada Hawa sebetulnya kesalahan fatal adalah kepada dan di dalam Adam kenapa walaupun Hawa yang memakan dua pengetahuan yang baik dan cahat dan memberikannya kepada Adam tetapi yang saya mau suruhi adalah iman ini lelaki ini tidak membangun rumah tangganya tidak membawa keluarganya kepada Tuhan sehingga gampang tergoda gampang terpleset dan gampang jatuh Hawa tak dapat tak mampu menolak akan godaan yang mempersona itu akhirnya keluarga ini dimasuki oleh dosa terjadi apa saudara rumah tangga ini juga berantakan pembunuhan terjadi habis dibunuh oleh kain abangnya nah untuk itu kesalahan fatal hai saudara sebagai lelaki sebagai suami kalau tidak bawa rumah tangga kepada Tuhan bangunlah mesbah doa dalam rumah jangan jangan hanya keluyuran terus keluyuran pagi keluyuran siang keluyuran malam dan tidak pulang-pulang sekarang ini musim corona sudah saudara seorang suami seorang kepala rumah tangga selesai kerja pulanglah ke rumah ke rumah tanggamu langsung jangan kumpul dengan kumpulan masa yang banyak jangan bersentuhan dengan banyak orang kasihilah istri dan anak-anakmu supaya mereka tidak tertular oleh penyakit corona yang sekarang bangunlah mesbah doa dalam rumah tangga orang yang sukses adalah orang yang membawa rumah tangganya kepada Tuhan ada banyak hal berkat berkat ala yang kita dapati ketika kita tetap ada dalam naungan Tuhan siang ini saya menekankan di dalam pembahasan kita ini dua yang rapuh tadi dua yang berkenan di hadapan Tuhan di jaman mereka masing-masing dan dua yang mau saya tekankan untuk kita mau kerjakan sekarang ini bangunlah mesbah doa di dalam rumah tangga ajak istrimu ajak anak-anakmu untuk beribadah ketika kau bangun pagi ajak istri dan anak menyembah Tuhan ketika saudara mau tidur ajaklah istri dan anak-anak untuk menyembah Tuhan undang hadiratnya kalau Yesus sudah hadir sakit disembuhkan yang lemah dikuatkan yang susah dihibur yang sudah ter PHK atau dalam pemutusan hubungan kerja Tuhan buka berkat lain dari tempat-tempat lain posisimu pekerjaanmu semakin diangkat Tuhan perusahaanmu akan diberkati Tuhan boleh sekarang ini menurut tetapi ke depan dan di depan kita terbentang berkat alat yang sudah menanti bangun mesbadoa bangun mesbadoa keluarga yang kedua simponi yang pertama tadi bangun mesbadoa bangun mesbadoa keluarga yang kedua simponi berasal dari bahasa junani simponeo artinya dalam sebuah orkestra sering yang melahirkan simponi dalam sebuah orkestra yang melahirkan simponi dan simponi yang indah yang dimainkan secara serentak dengan cara yang berbeda dalam simponi sebuah orkestra ada beberapa musik disana ada musik keyboard ada bass ada guitar ada gesek dan ada musik-musik yang lain yang serentak dengan cara yang berbeda beda dimainkan dengan satu irama dalam nada yang sama akan menghasilkan harmoni dalam simponi maka dalam sebuah orkestra tadi kalau digabungkan musiknya akan menghasilkan harmoni menghasilkan nada yang indah dan nyaman didengar rumah tangga kristen dunia sedang membutuhkan kalau saudara menghasilkan harmoni dalam rumah tangga kalau saudara menghasilkan simponi dalam rumah tangga akan keluar nada yang indah dan nyaman didengar gereja butuh rumah tangga yang seperti ini negara butuh rumah tangga yang seperti ini yang menghasilkan nada yang indah membuat nyaman dan enak didengar rumah tangga rumah tangga yang diberkati Tuhan adalah rumah tangga yang saudara membangun mesbah doa membangun mesbah keluarga kemudian yang kedua simponi yang menghasilkan harmoni bangunlah rumah tanggamu dalam rumah tangga yang menghasilkan harmoni jangan sering memukul istri jangan membentak bentak istri tetapi buat komunikasi yang baik ketika makan bersama berbicara berkomunikasi dengan lemah lembut undanglah Tuhan maka dalam rumah tanggamu rumah tangga yang menghasilkan alunan nada yang indah yang nyaman dan enak didengar siang hari ini saya mau membagi hal ini kepada kita sekalian pemirsa dan yang menonton live streaming ini bila ingin keluar gamu diberkati Tuhan maka Yusuf berkata aku dan seisi rumah tanggaku aku dan seisi keluarga akan mengikut Tuhan aku dan seisi keluarga akan melayani Tuhan lihat janji-janji Tuhan akan digenapi kepada saudara lihat janji-janji Tuhan akan dicurahkan kepada saudara diberkati dengan damai sejahtera diberkati dengan limpah kasih karunianya rumah tanggamu akan 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 dilimpahkannya kesehatan panjang umur dan dihalaunya segala virus-virus dari kita Tuhan memberkati kita dan ingat saudara-saudara kita masih masuk dalam suasana panduan pemerintah cuci tangan setiap masuk dalam bergerja dan pakai masker jangan lupa jaga jarak duduk dengan teman satu meter atau satu setengah meter ingat supaya kita tidak tertular dan supaya kita tidak menularkan jadilah kita sebagai rumah tangga rumah tangga yang sehat dan diberkati Tuhan sehat imun jasmani sehat imun rohani Shalom Tuhan Yesus memberkati Haleluya Tuhan Yesus